Intro Kalau kembali lagi ke masa lalu gitu ya Mas Icuk ini kan asli solo ya Asli solo, kemudian sampai SMP di Solo Mulai suka, itu usia berapa mas? Saya usia 11 tahun Saya belajar main badminton ya dari Di sela-sela orang-orang yang nyawa lapangan saja Karena kalaupun saya ingin masuk klub Tidak ada biaya Orang tua saya sangat miskin sekali Sehingga untuk saya bisa bermain badminton Saya rela disuruh-suruh membuang sampah kantin itu Disuruh-suruh membelikan es batu untuk keperluan kantin itu Semua saya lakukan Hanya supaya saya bisa main badminton Sampai raket saja saya tidak punya Saya pertama kali mewakiliin kota Solo Di tingkat sekolah dasar Itu saja saya raket saja masih dipinjemin sama yang punya kantin itu Tapi buat saya tidak masalah Karena memang orang tua saya betul-betul tidak mampu Jadi usia 11 sudah sangat cinta dengan bulu tangkis Dan dari situlah lulus SMP Mas Icuk berangkat ke Jakarta Memang keinginan? Ya saya memang keinginan saya Pertama adalah saya ingin Meringankan beban orang tua saya saja Saya hampir tidak terpikir bahwa saya ingin jadi juara dunia Tapi saya ingin bagaimana melalui badminton itu saya bisa membantu orang tua saya Mengangkat Apa Perekonomian keluarga saya Cuma itu saja Berangkat ke Jakarta? Ya Di Jakarta Itu langsung di pelatas? Di sekolah Ragunan Sekolah Ragunan? Ya Oke Dan disitu? Jadi dari situ saya Saya juga menyadarin Saya juga istilahnya Latihan-latihan yang berat Saya melihat semua latihannya berat-berat Sampai waktu itu saya baru pertama kali Yang namanya merasakan Mengangkat barbel Itu baru pertama kali di Ragunan itu Tetapi bisa mendapatkan Ini salah satu teman di Ragunan bukan? Nah Ini saudara saya Gid Ini ya Makasih Gid Ya Ini saudara saya Bawa apa Mas Sigit? Ini bawa Waktu kita masih muda Nah Silahkan duduk Ada cerita apa Mas Jambu Biju ini? Ya saya terus terang Kalau ingat Jambu ini ya karena saya Mungkin Ya tadi saya ceritakan Keluarga saya ini kan gak mampu Jadi pas pada saat Kawan-kawan termasuk si Gid Itu kan kadang-kadang Kalau di asrama itu kan Ada yang lewat Jualan Jambu Semuanya bisa beli Mungkin harganya waktu itu Cuman seribu rupiah Tapi saya gak punya uang Jadi akhirnya yang terjadi Saya ambil sepatu Yaudah saya lari Jadi dendam itulah Akhirnya Hampir setiap siang Saya lari Lari untuk melarikan dari Saya lari untuk membuat saya kuat Suatu saat saya harus punya uang Saya harus juara Jadi inilah karena saya mau Mau nyampaikan ke orang tua aja Supaya ngirim uang itu aja Saya gak tega Karena saya tahu Pasti dia Kalaupun ngirim Pasti dia akan Hutang Saya gak mau membanin orang tua saya Makanya saya Ini kawan saya Saudara saya Mas Sikit ini saksi hidup ya Pada saat bagaimana Perjuangan Mas Icuk di Ragunan Yang tadi diceritakan itu Mas Sikit tahu Kalau Mas Icuk itu lari siang-siang itu Pak Icuk ini Seorang dari muda itu Pekerja keras Terus Yang dibilang tadi memang pendendam Tapi pendendamnya positif Saya kasih contoh Dia pengen juara dunia aja Itu benar-benar Sempat down juga Saya tahu dia Sebelum juara dunia Sempat down Ada waktu itu Satu Perkenalan Waktu muda-muda Kita tahun 80 Dia baru kenal dengan Yang sekarang ini jadi Mantan istrinya Yang itu Nah ini Dia itu Tahun 80 Mantan pacar Betul Setelah tahun 81 Ya itulah Mereka kan Apel gimana mungkin ya Pengen jauh di Medan Nah itu dia Bagaimana supaya bisa Mungkin dari pikiran dia Supaya bisa ke Medan gitu Wah supaya gimana gitu Dia itu latihannya keras terus Sempat waktu itu juga down Denger mungkin Nina mungkin di Medan Ada punya pacar lagi gitu ya Ya sempat juga Tidak down gitu Tapi positif Dia selalu ambil positif Jadi kalau down Apa yang dilakukan oleh Icuk Segiarto saat itu Dia langsung Abis itu Dia down sedikit Gak lama kok Paling dua minggu itu Langsung dia Siang lari Dia tahu Orang belum bangun aja Pagi-pagi dia udah lari lagi Itu ya memang Agak keras gitu orangnya Tadu-tadu Konfirmasi dulu Betul Mas Icuk ya Iya waktu itu Kan wajar ya Karena mungkin Karena Saya baru merasakan Suka sama orang Sehingga Saya sendiri juga Wajar Kalau seandainya Apa Di lingkungan dia sendiri Juga pasti ada Yang provokasi Masa Dia jauh-jauh dari Jakarta Mau serius sama kamu Terus saya juga diceritakan Karena Mungkin Gak mungkin Yang namanya Mungkin ada dia Jangan-jangan dia Udah mau dijodohkan Jadi itu Dari Dari Suara-suara Seperti itu Membuat saya itu Bahwa Saya mau yakinkan dia Bahwa Saya memang serius Dan saya Apa Akan perlihatkan Bahwa dia pantas Dapatkan saya Wah Mbak Konfirmasi Benar gak sih Yang dibilang Mas Icuk barusan Benar Tapi Bahwa Waktu itu Apa yang ditunjukkan Mas Icuk Saya Ada orang yang Pantas gitu Dapatkan Mbak tahu itu Dengar semua Apa yang dilakukan Di Jakarta Apa yang didengar Oleh Mbak Waktu itu Pernah dengar juga Apa saja Icuk misalnya Ya seperti yang Diomongin Sigit tadi Sekarang kan Udah lewat nih Boleh disebut Waktu saya Nganya Icuk Sugiata Siapa sih Mbak Eh udah masa lalu Lah Mbak Udah lewat Mas tenang Mas gak usah lari Ya sekarang Ya kalau saya Saya terus terang Perjuangan saya Apa Mendapatkan dia kan Mulai dari Pertama kali saya Hanya punya uang 90 ribu Saya berani naik pesawat Pakai pesawat Naik pesawat Transmigrasi Jadi sampai Saya Apa hanya cukup Untuk Ulang saja Saya berani Yang penting Saya perlihatkan bahwa Saya memang serius Wah Ini contoh Iya Contoh yang baik ya Mas Sigit Ngomong-ngomong pernah Ini ganda Iya saya pernah ganda Sama Icuk Tahun 80 saya juara nasional Sama Icuk Menjuara pon juga Sama Icuk Oke Terus Suara Mulai dari judia Masional pon Semua Icuk sukses di Pemain memang dia Kalau saya sukses di pelatih Pertama-sama sukses Yang penting Terakhir ketemu Kapan nih mas Kenapa Terakhir ketemu berdua Tahun 78 Saya udah ketemu ya Waktu udah bersamalah Kalau terakhir ya Sejak Mas Sigit ini Di tim nasional Ya kadang-kadang Sudah berapa tahun ya Lama sih Iya Jadi udah lama gak ketemu nih Iya Waduh Setelah ini pasti ngobrol panjang Kita jeluh dulu ya mas Tapi kembali saat lagi Dulu saya jadi kecil Saya usia 12-13 tahun Saya selalu Pulang di antar dia Dari tempat latihan Ke rumah saya Sambil saya dibelikan susu Di kota Solo Dari tempat latihan